siapkan umpama tidak tumbuh tapi sudah ada yang ini yang membawa bunga nah bunganya kita buang saja oke nah karena nanti akan mengambat pertumbuhannya lalu yang ini juga kita buang ini kita gunting ya nah kita biara yang ini kita lanjutkan ini kita buang ini juga dan yang ini kita pelihara oke oke jangan lupa subscribe ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya berbagi pengalaman perawatan anggur sama Lito Muhammad nah teman-teman kali ini kita akan update perkembangan tabu lampa tanggur yang kita bentuk percabangannya atau tersiernya menggunakan dormek yang akan kita tumbuhkan dari timnas boot ya waktu itu nah ini sekarang kita update dan alhamdulillah lumayan baik pertumbuhannya rata-rata timnas yang kita oles dengan dormek tumbuh nah disini kita akan lanjutkan seleksi atau pemilihan cabang tersier yang akan kita pelihara untuk pembuahan ya karena ini tidak akan kita pelihara semua teman-teman nah tapi sebelumnya kita akan perlihatkan dulu disini ada terdapat beberapa bunga muncul bunga ayo kamera silahkan mendekat nah seperti ini nah ini jenis basanti ya teman-teman ini jenis basanti dia tumbuh bunga ya ada juga ini bisa dilihat ada yang PHP juga bunga-bunga kecil yang tidak jadi seperti ini oke nah biasanya disini kita dilema teman-teman apakah bunga-bunga ini akan dipelihara atau tidak jadi banyak juga pertanyaan seperti itu jadi gini tujuan kita menanam anggur untuk dibuahkan jadi tidak usah bingung boleh kita pelihara boleh tidak dipelihara pun tidak apa-apa tetapi resikonya nanti tersier-tersier yang lain dia pertumbuhannya akan terhambat itu saja ya memang kita mendapatkan buah ya tapi untuk kali ini ini tidak akan saya pelihara bunganya teman-teman untuk saya sendiri kali ini tidak akan saya pelihara karena satu alasannya bunganya sedikit kedua nanti daripada mengganggu tersier-tersier lain yang baru tumbuh ini pertumbuhannya akan terhambat jadi lebih baik saya sabar sedikit nanti kita akan buahkan di saat bersamaan setelah tersier ini menuhi syarat untuk pembuahan apa nak sini nah ini ada parah kita nih coba ngomong teman-teman jangan lupa subscribe ya teman-teman coba ngomong lagi nak jangan lupa subscribe ya teman-teman jangan lupa subscribe ya teman-teman oke ya sekali lagi saya juga mengingatkan kepada teman-teman semua untuk sahabat little moment semua yang sering mampir ke channel ini tetapi lupa menekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya agar channel ini dapat semakin berkembang untuk berbagi pengalaman ke teman-teman semua tekan juga tombol like-nya dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar yuk kita lanjut jadi pertama kita akan seleksi ya nggak akan kita pelihara semua kita akan seleksi dulu tersiar mana yang akan kita pelihara karena ini ditambul lampot kita tidak bisa memelihara banyak-banyak tersiar teman-teman maksimal ya 6-8 lah tapi sebelumnya ini saya juga contohkan satu jenis ini seharusnya sedini mungkin coba kamera dari sini seharusnya sedini mungkin kita pilih atau kita seleksi tersiar-tersiar-nya ya tetapi karena ini untuk contoh tutorial agar teman-teman bisa jelas melihatnya karena ini sudah tumbuh tinggi ya jadi memang saya tunda pemilihan cabangnya untuk berbagi ke teman-teman semua di video ini nah jadi akan kita seleksi satu-satu nih teman-teman nah ini teman-teman kita akan seleksi coba kamera dilihat dari atas saja biar lebih jelas nah ini tumbuh 18 tersiar totalnya yang tumbuh 18 tersiar tetapi rencana akan saya pelihara mungkin 6 atau 7 saja nah kita mulai dulu dari pangkal ini kan kita lingkarkan ya kita lingkarkan ke sini dan ujungnya ada di sini nih nah oke ujungnya ada di sini nah ini kita akan seleksi pertama saya akan buang dulu yang ini ini terlalu dominan nah ini yang dipangkal oke mudah-mudahan terlihat ya ini dipangkal akan kita buang lalu ini ada yang tumbuh tunas di bawah juga akan kita buang nah ini kita pelihara yang ini saja oke ini sudah satu ya lalu kita lanjutkan dengan akan kita kasih jarak jangan terlalu berdekatan agar sirkulasi udara juga baik ya dan pertumbuhannya juga harapannya bagus dan ini juga akan kita buang oke sudah dapat dua ya satu dua kemudian yang ini juga ada tumbuh kecil dan kita buang nah kemudian yang ini teman-teman ini kita pelihara dan yang ini akan kita buang nah selanjutnya ini ada tersier bagus juga tetapi dia dua cabang tumbuh dua cabang teman-teman mudah-mudahan bisa dilihat ya oke nah ini kita buang satu dan yang ini yang kita pelihara kita lanjut ke sebelah sini ini kita buang oke dan ini kita pelihara waktu kecil kita pelihara saja dan yang sebelahnya ini ini kita buang oke nah kita lanjut ke sini ini ini kita perkirakan dulu teman-teman nah ini kita buang saja walaupun dia dominan besar tetapi dia terlalu berdekatan dengan yang ini oke nah ini kita buang ini kita pelihara dan ini ada tunas kecil juga tumbuh dan ini kita buang juga selanjutnya ini kita pangkas juga ini kita pelihara dan yang ini kita buang juga nah jadi kita pelihara kita kasih jarak ya space ya antara tersier yang satu dengan yang lainnya nah ini kita hitung dulu ada berapa yang kita pelihara jika kebanyakan nanti akan kita kurangi lagi ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan nah ini kita pelihara nah ini kita pelihara delapan tersier sedang lah mudah-mudahan dapat tumbuh dengan baik sebenarnya ini sayang sekali ini agak kecil yang ini berbeda dengan yang lainnya yang ini tadi yang dominan ya ini karena telat seharusnya masih sedini mungkin kita buang agar dia cepat menyusul tapi gak apa-apa karena ini tutorial agar teman-teman bisa melihat dengan jelas ya nah ini yang tensu teman-teman jadi seperti itu cara pemilihan tersiernya ya nah agar lebih abdol kita akan ulangi di tabu lampot basanti ini jadi kita buat dua kali ya kita lakukan lagi pemilihan tersiernya nah ini kan melingkar ya sama seperti tadi kita ulangi gak apa-apa kita pelan-pelan namanya tutorial ya melingkar oke nah karena ujung sini akan kita pelihara nanti rencana jadi yang dipangkal yang dari primer kita bengkokkan ini nah ini kita buang dulu oke nah kita akan pelihara yang ini oke teman-teman nah ini ada yang tumbuh kecil kita buang nah ini terlalu berdekatan ini kita buang nah harapannya ini nanti ada tumbuh terlambat ya mudah-mudahan tumbuh baik nah kita pelihara dulu biarkan dulu sudah kita siapkan umpama tidak tumbuh tapi sudah ada yang ini yang membawa bunga nah bunganya kita buang saja oke nah karena nanti akan mengambat pertumbuhannya lalu yang ini juga kita buang ini kita gunting nah kita pelihara yang ini kita lanjutkan ini kita buang ini juga dan yang ini kita pelihara yang ini kita buang saja tidak apa-apa oh ini kita pelihara ini kita buang teman-teman nah ini kita buang dan ini kita pelihara lagi ini ada juga bunga php nya nah ini kita buang saja ya lanjut ini juga ada kita potong selanjutnya ini juga kita potong nah ini karena dia terlalu dominan dan ada cabang dua cabang ini saya yang subur ini kita buang saja nah agar dapat kita pelihara yang ini agar dapat menyumbangi yang lain agar terlihat sama teman-teman selanjutnya ini kita buang ya ini ada juga kita buang ini kita pelihara dan ini kita buang nah yang terakhir kita pelihara lagi oke nah dari jauh coba kamera dilihat agar bisa terlihat sekarang kan sudah terlihat jarang ya mudah-mudahan ini dapat tumbuh dengan baik kita hitung dulu berapa tersier yang kita pelihara satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan 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 tersier teman-teman gak apa-apalah kita lebihkan satu nanti kalau memang pertumbuhannya terlambat akan kita kurangi lagi tapi mudah-mudahan dia bisa tumbuh dengan baik bisa survive nah beginilah cara pemilihan tersier yang kita tumbuhkan dari boot jadi tidak kita pelihara semua jangan kita berharap jangan kita berpikiran semua tunas akan kita pelihara semua dengan harapan nanti kan buahnya banyak semakin banyak tersier secara logika begitu betul tetapi kita juga harus pikirkan karena ini ditabu lampot teman-teman dengan media yang terbatas maka dari itu tidak akan mungkin si pohon anggur ini dengan media yang terbatas ini mampu membawa buah dari tersier yang sangat banyak itu jadi lebih baik kita batasi tetapi kita mendapatkan buah yang berkualitas ini juga umpama berbuah 9 tersier kali 2 juga sudah banyak 18 dompol umpama 1 tersier membawa 2 dompol itu pun sudah banyak baiklah teman-teman semoga video ini bermanfaat tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mengalami kendala dalam membentuk percabangan tersier pada tabu lampot anggurnya saya akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam anggur mari pandai anggur bersama Lito Muhammad selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.